Menjelang bulan Ramadan, Palang Merah Indonesia Tabalong menargetkan dapat menyetok sekitar 300 kantong darah. Untuk memenuhi target ini, PMI Tabalong telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Tabalong untuk mendonorkan darah sebanyak 120 kantong, sedangkan 180 kantong dari pendonor luar atau masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Transpusi Darah PMI Tabalong, Dr. Iqbal Fida Maulana mengatakan, peningkatan stok darah ini untuk memastikan ketersediaan stok darah selama bulan Ramadan. Pasalnya, partisipasi pendonor darah diperkirakan akan rendah ketika berpuasa. Kalau teks stok darahnya sekitar 180 kantong untuk menjelang bulan Ramadan ini. Kalau antisipasi kami beberapa bulan terakhir ini, terutama untuk menjelang bulan Ramadan ini, kami kerjasama ke pusat-pusat. Kebetulan hari Kamis sama Jumat ini, kami ada acara, jadi sekitar acara itu ada 60 kantong kemungkinan disiapkan. Jadi untuk dua acara paling tidak 120 kantong, mas. 120 kantong. Iqbal berharap sebelum memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat bisa beramai-ramai mendonorkan darah, agar stok darah tercukupi untuk stok selama bulan Ramadan. Nurman Syah, TV Tabalong, melaporkan.